Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yvi Andreni, dalam edukasi bisnis InnoTech. Dengan topik hari ini adalah, Wanita Inovatif Siap Berwira Usaha. Nah, di masa pandemi ini, mungkin ada beberapa teman-teman kita, keluarga kita, atau bahkan suami kita sendiri terkena PHK, ataupun ada yang gajinya sampai harus dikurangi. Nah, kita sebagai wanita pastinya tidak bisa tinggal di Andok, karena kita juga memiliki kemampuan harus kita eksplorasi lebih jauh lagi. Kenapa wanita itu harus berbisnis? Yang pertama, untuk membantu perekonomian keluarga. Pastinya, karena dampak pandemi ini sungguh luar biasa, menghantam seluruh sektor, wanita juga harus berperan untuk bisa memulihkan ekonomi kembali. Salah satunya dengan pastinya berbisnis usaha. Nah, yang kedua adalah, kita bisa memiliki secara finansial, karena kita memiliki pemasukan sendiri. Jadi, kalau misalnya kita ingin membeli sesuatu kebutuhan di sehari-hari, kita tidak perlu memaksakan kepada keluarga kita, kita tidak meminta kepada keluarga kita, atau bukan kesuatu kita. Kita hanya memenuhi, kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah, kita bisa meningkatkan eksistensi diri kita. Kita bisa mengeksplorasi, apa saja sih kemampuan yang kita miliki, satunya dengan berbisnis usaha itu tadi. Jadi, kita memiliki kemampuan, atau dapat meningkatkan kemampuan bisnis kita. Yang keempat adalah, menstabilkan ekonomi keluarga. Dengan adanya kita bekerja, kita bisa membantu untuk menstabilkan ekonomi keluarga kita. Yang kelima, pastinya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, bermanfaat itu, kita bisa membantu orang lain, dengan adanya usaha yang kita bangun. Kita bisa mempekerjakan orang lain, dan menjadi bira usaha berbasis sosial. Nah, setelah teman-teman menyadari, bahwa penting bagi wanita itu untuk berbisnis, pasti ada pertanyaan, bagaimana sih memulai bisnis kita? Ada pepatah dari Mary for Leo, yang menyatakan bahwa, mulai saja dulu, meskipun kita belum siap. Jadi, juga ada banyak yang mau menyampaikan, beberapa tagline, mulai saja dulu. Yuk, kita belajar memulai, bagaimana bisnis itu bisa dipilihkan. Nah, teman-teman, ada loh strateginya, bagaimana cara kita bisa memulai bisnis. Yang pertama adalah, buatlah list jasa atau produk yang Anda senang. Buatlah sampai 20 jasa atau produk yang Anda senang itu. Buatlah secara rinci dan detail, jangan membuat secara umum, misalnya, yang pertama kecantikan, jangan buat seperti itu ya, tetapi buatlah misalnya sabun. Yang kedua, misalnya, untuk perawatan muka, seperti masker, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah, pengalaman Anda menggunakan jasa atau produk tersebut. dibuatkan listnya sesuai dengan list yang tadi sebelumnya sudah Anda buat ya, yang Anda senangin produknya apa saja. Misalnya, sabun. Nah, pengalaman Anda seperti apa sih? Nah, sabun yang Anda sukai, kalau saya pribadi, misalnya, saya sukanya sabun yang beraroma, wangi, menenangkan, dan menyehatkan. Setelah itu, eksplorasi lagi, pengetahuan Anda tentang produk atau jasa tersebut. Contoh lagi nih, misalnya tadi sudah kita bicarakan tentang sabun. Sabun yang saya sukai, itu adalah yang wangunnya menyegarkan, menyehatkan, dan juga membuat kulit lebih halus. Nah, pengetahuan apalagi yang perlu Anda eksplorasi, maka lakukan riset secara mendalam. Semisalnya, sabun yang menyehatkan itu, menggunakan ingredients yang ada di Indonesia, yang lebih ramah lingkungan. Dan, hal-hal lainnya, perlu Anda lakukan riset lebih mendalam. Yang keempat adalah, tren pasar akan produk tersebut. Misal, sabun yang saat ini terkenal, kita tidak bisa mengucapkan merek ya, tapi misalnya, sabun yang saat ini terkenal, misal sabun A. Nah, sabun A itu, kenapa sih bisa terkenal? Apa yang dilakukan sehingga bisa terkenal? Dan apa saja varian-variannya, ingredients-nya, kemasannya, dan lain sebagainya. Setelah Anda melakukan list yang detail tadi, sebuah 20 produk atau jasa, lakukanlah filtering. Dimana filtering ini, dari poin-poin yang 1 sampai 4, yang saya sudah sebutkan tadi ya, di bidang manakah yang paling Anda kuasai, dan tren pasar yang paling booming saat ini, seperti apa? Mulailah usaha dari situ. Nah, setelah Anda sudah menentukan, produk yang Anda akan komersialisasi, atau Anda buat bisnis, lakukan, yang keenam adalah, kolaborasi. Karena Anda berpemula nih, carilah teman-teman, atau yang, usaha lainnya, yang bisa Anda lakukan untuk kolaborasi. Kolaborasi ini menjadi sangat penting, terutama di era saat ini. Karena sumber daya kita, pastinya berbeda-beda. Sumber daya Anda, dengan sumber daya teman Anda, pastinya berbeda. Jadi, untuk mempunyai sumber daya itu, agar kita bisa semakin kuat, memulai suatu bisnis, lakukan kolaborasi. Nah, pasti teman-teman juga tahu nih, Oprah Winfrey. Nah, Oprah Winfrey pernah menyampaikan, bahwa kita itu, sebagai wanita, harus berlaku seperti, layaknya ratu. Dimana ratu itu tidak mengenal gagal-gagalan. Pastinya, kita menghadapi gagal-gagalan, pada awal-awal bisnis kita. Tapi, kita juga harus bangkit lagi, dan kita yakin, bahwa kita memiliki potensi, untuk menghadapi segala kendala-kendala, yang ada, dan kegagalan itu, menjadi salah satu, untuk bisa kita sukses. Setelah Anda, tadi sudah mengetahui, langkah awal, untuk memulai bisnis, dan sudah menentukan produk, yang Anda inginkan, langkah berikutnya, adalah, wujudkan ide bisnis Anda, dengan minimum viable product. Teman-teman, tahu gak, minimum viable product itu apa? Atau yang bisa kita namakan, MVP. Nah, MVP itu, adalah, suatu produk yang paling sederhana, yang bisa kita tawarkan, awal dulu, kepada, calon konsumen kita, nah, mereka diminta, untuk mencoba produk kita. Dari produk tersebut, kita bisa analisa, hasil jawaban, yang mereka setelah pakai, produk tersebut, pastinya ada masukan-masukan, yang bisa kita analisa, lebih dalam, dan kita bisa memperbaiki, produk kita, setelah, mereka memberikan feedback, dari, MVP tersebut. Step 2, adalah, jika Anda sudah membuat, MVP, dan sudah menyampaikan, kebacang konsumen Anda, lakukanlah, validasi pasar. Validasi pasar, ini menjadi penting loh, kenapa? Karena, kita bisa mengetahui, apakah memang produk kita, bisa diterima oleh masyarakat, atau tidak. Dan, bisa memberikan, solusi yang nyata, terhadap adanya, permasalahan di masyarakat. Founder, dapat melihat, apakah ide bisnis ini, dapat diterima, oleh pasar, atau tidak, dengan melakukan, validasi pasar. Step ketiga, adalah, setelah Anda melakukan, validasi pasar, pastinya kita harus, melakukan edukasi pasar, karena, pastinya, produk-produk, yang sudah Anda hasilkan, tidak diketahui, oleh masyarakat. Sehingga, Anda melakukan, edukasi pasar, secara berkelanjutan, agar produk Anda, bisa diketahui, oleh masyarakat, terutama, calang, produk sumber. Setelah Anda melakukan, edukasi pasar, jangan lupa ya, selalu mencatat, manfaat, dari produk Anda, dan, selalu minta, testimoni, dari, pelanggan Anda. Step 4, adalah, hargailah, waktu, dan nikmatilah, proses Anda, dalam, berkira usaha. Janganlah, cepat menjelah, pastinya, menuju sukses itu, ada tahapannya. menikmatilah, setiap tahapan tersebut, agar Anda, bisa mencapai, kesuksesan yang hakiki. Step 5, adalah, mencari, support, sistem bisnis, yang, berkumpul, berkumpul, jangan sampai, Anda, berkumpul, berkumpul, teman-teman, yang, tidak bisa, memberikan, support, dari, sisi bisnis, berkumpul, berkumpul, pebisnis-pebisnis Anda, dan, pastinya, carilah mentor, yang bisa Anda, percaya, untuk, memberikan, arahan, menuju, bisnis, yang, lebih sukses. Setelah, Anda, mendapatkan, feedback, yang beragam, dan, Anda melakukan, inovasi produk, secara berkelanjutan, yakinlah, bahwa, produk Anda, adalah, yang terbaik, karena, Anda yang prosesnya, Anda yang produksinya, dan Anda yang perbaiki produk itu, supaya, bisa diterima oleh pasar. Jadi, yakin ya, dengan kemampuan diri Anda sendiri. Step 7, adalah, gagal itu, adalah, proses untuk sukses. Jika Anda, mengalami kegagalan, ini adalah, proses untuk sukses. Jadi, jangan berhenti. Lakukan evaluasi, menungi, dan resapi, dan bergerak lagi, dan jangan sampai, mengulang, kesalahan yang salah. Step 8, adalah, empower yourself. Jadi, jangan ragu, dengan kemampuan Anda. Selalu, bangkitkan semangat Anda, setiap hari, dan, jangan lupa, bersyukur ya, karena kita diberikan, kenikmatan yang luar biasa, oleh yang maha kuasa. Jadi, cara satu-satunya, dengan bersyukur, adalah, kita meningkatkan, kemampuan kita, dan, empowering ourselves. Di sesi, akhir, dari video edukasi ini, saya akan memberikan, tips, bisnis, bagi wanita. Yang pertama, adalah, buatlah jadwal, dan, laksanakannya, secara konsisten. Yang perlu ingat, adalah, jadwal yang sudah Anda buat, jangan sampai, tidak dilaksanakan. Meskipun, nantinya, Anda rasa malas, rasa tidak, nyaman, untuk melakukan, jadwal tersebut, paksalah diri Anda, untuk melaksanakannya, sehingga, Anda bisa menghasilkan, yang optimal. Nah, sebagai ibu, biasanya, akan banyak kendaraan nih, biasanya, harus berusaha, dan sebagainya. Lanjutkan tadi, dari tips yang pertama, bagi waktu itu, juga jadi, sangat penting, buat Anda, terutama, para ibu, yang mau jadi, pebisnis. So, stick to the schedule ya. Yang kedua, adalah, fokus mencapai, tujuan bisnis. Anda kan tadi, sudah mengidentifikasi, tujuan Anda, berbisnis seperti apa sih, dan mangkaat Anda, untuk berbisnis. Nah, tetaplah, pada tujuan tersebut, usahakan, secara maksimal, agar Anda, bisa mencapai, tujuan bisnis, yang Anda inginkan. Yang ketiga, adalah, komunikasikan, segala sesuatu, dengan keluarga, calon konsumen, dan lain sebagainya, itu, dengan, cara komunikasi, yang efektif. Gunakan, bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, tidak, bertele-tele, dan, lebih, dapat dipahami, oleh, semua orang, yang ada di sekitar Anda, dan terutama, calon konsumen Anda ya. Yang keempat, adalah, tetap, mempelajari, segala sesuatu, tentang bisnis. Ikutilah, pelatihan-pelatihan. Tetapi, jangan sampai, Anda setelah menerputi, pelatihan, tidak melakukan, implementasi nih, dari, apa, yang Anda dapatkan, ketika pelatihan tersebut. Ilmu itu, kalau tidak dilaksanakan, akan menguap. Jadi, segera lakukan, implementasi. Tetapi, pilih-pilih dulu ya, belum tentu, semua, edukasi, ataupun ilmu, yang diberikan itu, memang, bermanfaat, untuk, bisnis Anda. Pilihlah, dengan cermat, dan, eksekusi. Pendutuk dari saya, ada, quote, dari, Leah Gus, yang menyampaikan, bahwa, I wake up, every morning, and think to myself, how far, can I push, the company forward, in the next, 24 hours. Jadi, teman-teman sekalian, setiap Anda, belum pagi, tentukan nih, tujuan Anda, tujuan bisnis Anda, dalam 24 jam, mencapai hal apa, dan lakukan itu, secara kontinu. Baik, itu saja dari saya, terima kasih banyak, sudah mengikuti, video edukasi ini, semoga bermanfaat, dan jadilah, wanita pebisnis, yang tanggup, dan inovatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui informasi tentang edukasi bisnis yang lainnya, cek Youtube Inotech Foundation ya, dan jangan lupa mencari informasi lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan Inotech, di Instagram Inotech Foundation, dan juga website inotech.org. Terima kasih.